Intro Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Aceh, Ayu Marzuki mengunjungi Gampung Lampuloh Kota Bandar Aceh dalam rangka sosialisasi dan advokasi Pusat Pembelajaran Keluarga Provinsi Aceh. Kunjungan tersebut berlangsung pada Rabu pagi tadi. Kedatangan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Aceh, Ayu Marzuki, disambut oleh Geci Gampung Lampuloh, Alta Zaini, Ketua Pus Paga Aceh, serta Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Gampung Lampuloh. Dalam kesempatan tersebut, Ayu Marzuki memberikan sosialisasi pencegahan stunting bagi kaum ibu-ibu Gampung Lampuloh. Ayu mengajak kaum perempuan Gampung Lampuloh untuk memberikan imunisasi lengkap untuk anaknya dan juga upaya pencegahan stunting dengan pola hidup bersih dan sehat. Ayu juga mengajak kaum perempuan Gampung Lampuloh upaya pencegahan stunting mulai dari keluarga sendiri, lingkungan terdekat, dan seluruh masyarakat. Upaya pencegahan stunting dapat dilakukan dengan pola hidup bersih dan sehat, terutama dengan mengatur jamban atau sanitasi dengan baik dan benar. Stunting juga dapat dicegah sejak dari dalam kandungan dengan rutin melakukan pemeriksaan 6 kali selama hamil untuk mendeteksi kesehatan janin. Selain itu, Ayu juga mengajak kaum ayah dalam pencegahan stunting di dalam keluarga. Ayah memiliki peran sama penting dengan kaum ibu, sebab ayah memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan terhadap pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh keluarga termasuk dalam hal asupan gizi. Pola asuh ya, jadi ada tiga hal utama yang berpengaruh ke stunting yaitu yang pertama pola asuh, yang kedua pola makan, yang ketiga adalah sanitasi. Jadi peran utama orang tua di tiga hal dasar ini sangat penting, terutama pola asuh yang kita bahas tadi. Jadi di dalam rumah tidak boleh ada kekerasan. Kemudian di dalam rumah harus ada keterlibatan bapak terutama untuk mensupport supaya anaknya tidak stunting. Yang pertama fungsi ayah untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan gizi keluarga, terutama untuk ibu hamil dan anak. Terus kemudian untuk support ayah dalam hal kasih sayang dan juga teladan orang tua. Karena anak-anak melihat pola itu, pola asuh orang tua, anak-anak adalah peniru terhebat. Sementara itu geci Gampung Lampulo Alta Zaini mengatakan, Gampung Lampulo terdapat 8 kasus stunting. Pemerintah Gampung Lampulo bersama puskesmas tempat terus berupaya untuk mensosialisasikan upaya pencegahan stunting dengan melakukan penyuluhan kesehatan dan program rumah gizi Gampung Lampulo dengan memasak masakan bergizi pada setiap hari Kamis. Alhamdulillah pada hari ini kita bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Aceh, Pus Paga. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita kehadiran ibu PJ Gubernur. Ini luar biasa yang mereka berikan ke Gampung Lampulo. Jadi pada kesempatan ini kesambutan dari ibu PJ Gubernur dan Pus Paga tadi luar biasa mengenai orang tua asuh. Nah sebenarnya orang tua asuh yang disampaikan oleh ibu PJ Gubernur dan Pus Paga tadi tidak hanya ibu-ibu sebenarnya. Bapak-bapak juga terlibat di dalam pengasuhan anak. Jadi luar biasa sekali tadi ini akan menjadi pelajaran baru. Ada hal-hal yang belum didapat oleh ibu-ibu kita di Kosyandu. Nah seperti penurunan angka stunting. Nah kita juga sudah melaporkan di Gampung Lampulo ada warga kita yang anak-anak kita yang stunting. Tetapi kita terus setiap sebulan dua kali itu kita melakukan pembenahan atau kita memberikan asupan kepada anak-anak yang stunting tersebut. Jadi tidak banyak malah di dalamnya bukan hanya anak-anak stunting. Anak-anak yang beratnya kurang itu juga kita berikan asupan di posyandu kita. Sosialisasi pencegahan stunting tersebut diikuti oleh puluhan ibu-ibu Gampung Lampulo serta menghadirkan darah sumber dari Pus Paga Aceh. Dari Bandar Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.